Intro Untuk materi ini saya akan menghubungkan dengan peraturan LKPP LKPP nomor 12 tahun 2019 yang membahas penyusunan pengadaan barang jasa di desa Sebenarnya apa sih yang membedakan? Sebenarnya sejauhnya tidak terlalu berbeda dengan pengadaan barang jasa yang ada di satkar pemerintah lainnya Bapak-Ibu hanya mungkin sedikit istilah-istilah yang digunakan agak sedikit berbeda gitu Dan para pelaku pengadaan yang ada di desa gitu ya Kemudian ini adalah beberapa dasar hukum yang bisa di Bapak-Ibu gunakan sebagai aduan Terkait dengan pengadaan barang jasa di desa Jadi apa yang diatur di sini adalah terkait dengan pengadaan barang jasa yang pembiayaannya Terutama yang bersumber dari APBDES Bapak-Ibu Nah untuk peraturan terkait dengan pengadaan barang jasa di desa sendiri Sebenarnya memang mengikuti juga peraturan bupati atau wali kota yang mengatur pengadaan barang jasa di setempat ya maksudnya ya Karena kalau peraturan LKPP ini kan mengatur secara umum gitu Nah untuk peraturan di tiap daerahnya itu akan menyesuaikan dengan peraturan bupati atau wali kota yang dibuat Sesuai dengan kondisi daerah masing-masing karena pasti akan berbeda gitu ya Kenapa peraturan ini muncul? Karena ada beberapa hal ya yang menjadi permasalahan ya di dalam pengadaan barang jasa di desa gitu dalam pelaksanaannya Yang pertama belum ada peraturan yang mengakomodir gitu Karena peraturan ini harusnya mengakomodir sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa gitu ya Itu yang pertama Kemudian jumlah penyedia yang terbatas di desa Penyedia itu adalah nanti kita bahas di belakang sebenarnya Penyedia itu adalah pihak swasta yang menyediakan dan menjadi rekanan bagi proses pengadaan barang jasa Jadi dari luar satker atau luar institusi desa tadi Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemahaman stakeholder terkait prinsip swa kelola dalam pengadaan barang jasa desa Nah swa kelola ini memang sebenarnya lebih diharapkan kalau ditekankan di dalam proses pengadaan barang jasanya Bapak Ibu Tapi kalau misalnya di desa itu memang kegiatan itu tidak bisa dilakukan secara swa kelola Ya mau tidak mau harus ke penyedia Jadi Bapak Ibu proses pengadaan barang jasa itu seperti Proses pengadaan barang jasa di instansi satker pusat atau satker daelah yang lain ya yang menggunakan APBN Itu hanya ada dua cara Bapak Ibu Yang pertama adalah swa kelola Yang kedua adalah melalui penyedia Ya jadi kalau nggak ini swa kelola Dia melalui penyedia Nah kalau pengadaan barang jasa di desa sebenarnya lebih diharapkan itu dilakukan secara swa kelola Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan secara swa kelola Ya mau nggak mau memang harus ke penyedia gitu Bapak Ibu Jadi tidak boleh tidak bisa dipisahkan Nah permasalahan di desa ini ternyata pemahaman stakeholder terkait prinsip swa kelola ini agak kurang gitu ya Jadi harus ada peraturan yang mengatur tentang itu Kemudian memang kalau untuk yang keempat ini kita sering membaca mungkin ya beberapa penistiwa atau beberapa kasus Terkait dengan penyalahgunaan mewenang yang dilakukan oleh aparat desa Kemudian harga barang-barang jasa yang berbeda Ya karena ini akan sangat ditentukan oleh faktor geografisnya Sehingga kan juga perlu aturan bagaimana ini terkait dengan harga barang ini kok berbeda-beda nih antar desa yang satu dengan desa yang lain Nah ini perlu peraturan juga yang mengatur tentang itu Dan yang terakhir adalah keterbatasan SDM ya di desa Nah SDM ini ya memang tidak bisa kita mungkir ya Karena SDM ini nanti yang akan berperan penting Maka memang harus ada yang meng-upgrade ya Nah kegiatan ini salah satunya adalah untuk meng-upgrade itu ya Pak Tohirin ya Pak Nailul Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di desa Nah mudah-mudahan nanti setelah materi ini Bapak Ibu bisa segera menyesuaikan gitu Mungkin yang selama ini prosesnya masih ada ketidaksesuaian Nah bisa disesuaikan dengan peraturan yang terkait Nah yang selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi Bapak Ibu terkait Peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang jasa di desa Jadi karena dianggap mungkin tidak terlalu besar gitu ya Mungkin dana yang ada di desa Sehingga untuk kegiatan atau peraturan tentang pengadaan barang jasa Satu sosialisasi dengan pengadaan barang jasa ini tidak terlalu masif gitu ya Bapak Ibu ya Beda dengan kegiatan atau proses pelaksanaan di Satker Pusat Satker Daerah Pengguna APBN atau APBD gitu ya Yang para pelaku yang turun serta di dalam proses pengadaan barang jasa Itu harus punya kompetensi tertentu gitu Nah kalau di desa ini kayaknya memang belum sampai ke sana gitu ya Terima kasih telah menonton